Kita mulai ya. Ya, baik Pak. Oke. Jadi, rohkan hili terdepan. Saya kemarin ke Inderagil Hulu di Rengad dan satu lagi di Dumai. Dumai. Suaranya kedengaran nggak, Yud? Suara ko masuk nggak? Enggak gitu ya. Kalau di saya kedengaran, Pak. Oke. Oke, bagus ya. Ya. Oke. Bismillah ya. Saya rohkan hili terdepan. Ini bagus kalau rohkan hili. Betul rohkan hili ya. Terdepan. Ya, bukan hanya kesehatan. tetapi sekarang bagaimana mewujudkannya, mempertahankannya, dan menularkannya kalau menjadi terdepan. Bersama Universitas Andalas, FKM, dan Adinkes bersama rohkan hili. Oke. Ini nomor ini boleh dicatat oleh keluarga besar rohkan hili. Ya. Oke. saya dari Adinkes. Adinkes itu asosiasi dinas kesehatan. Satu-satunya asosiasi dinas yang berhasil dibentuk 20 tahun yang lalu dan sampai sekarang eksis. Banyak mereka yang pengen mempunyai asosiasi tetapi ternyata tidak berhasil. Ini digambar oleh diri yang autonomi daerah waktu itu. Ya, autonomi daerah Pak 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 Jurrahir Mansah. Posisi agama ke situ dulu hanya dianggap antara Kementerian Dalam dan Kementerian Dalam dan Kementerian Dalam dan Kementerian Dalam yang di lapangan ketemu Gubernur, ketemu Guarti, dan dinas kesehatan, dinas kesehatan provinsi, masyarakat. Tetapi sekarang kita berhubungan dengan hampir semua Kementerian. Ada Desa, ada BKKBN, sebentar lagi kita akan bertemu di Jogja untuk memberikan penghargaan kepada Desa-Desa yang sukses untuk melakukan penanggulangan stunting. Ini Wajah Rokan Hilir, Bapak-Ibu kenal Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat. 2008 saya belum ketemu datanya, 2013 ranking 360 360 itu dari 440 Kabupaten itu ranking 10 di Rio kemudian 2018 ranking 351 naik dikit tetapi se mana se Rio tetap nomor 10 dan sekarang baru saja selesai survei kesehatan Indonesia yang barangkali beberapa orang masih melaksanakan survei ini kemarin kami di Jayapura wilayah Papua belum selesai betul tapi saya kira di Rokan Hilir sudah selesai survei kesehatan Indonesia nanti profil kita profil dari Rokan Hilir akan nampak berani kita bilang terdepan yes ini Rokan Hilir nomor 14 rangking 360 menjadi 351 naiklah tetapi di provinsi tetap 10-10 juga Rokan Baru nomor satu Dume dua yang maju sebelah itu Kuantan Singi saya kemarin dari Dume mampir ke Kuantan Singi oke saya ambilkan langsung perencanaan daerah kita langsung ke belanjanya belanja daerah persus KKN kodifikasi klasifikasi nomor yang tercantum dalam aplikasi SIPD kita punya program anaknya program itu kegiatan anaknya kegiatan itu sub kegiatan oke program kegiatan dan sub kegiatan ini programnya sama seluruh bupati wali kota provinsi se-Indonesia programnya sama 4 program plus 1 program jenrik tempat gaji tempat pengeluaran pengeluaran rutin tempat blut kalau ada blut di Rokanilin program kemudian kegiatannya sama sub kegiatannya sama oke bapak ibu yang bekerja di puskesmas tidak mengenal program ini karena diajari oleh tidak non-visik ada subkomponen kemudian di permainan kesempat tiga sekarang ini saya sedang disibur untuk ikut merevisi permainan kesempat tiga tentang puskesmas dan Rokanilir harus sekarang harus sudah mengajukan usulan kebutuhan alat kesehatan untuk agar semua puskesmas memenuhi standar alat kemudian dipusuh atau poskesdes setiap ada satu yang dibantu oleh kita oleh Jakarta kemudian posyandu seluruh posyandu jadi kalau minas kesehatan Rokanilir hari ini adalah des terakhir saya baru keluar dari des itu maka harus selesai hari ini Sopi proyek Sopi moga-moga sudah selesai di puskesmas ada anaknya subkegiatan tapi tidak tertampung yang didefinisikan hanya satu program kegiatan subkegiatan perencanaan kalau di puskesmas naiknya dari puskesmas membuat Rok yang harus dipetakan hubungannya dengan program kegiatan subkegiatan ini oke oke begitu juga rumah sakit rumah sakit itu rumah sakit itu harus membuat RUK nanti dipetakan dengan kodifikasi ini oke DINKES ya masing-masing bidang membuat RUK untuk dipetakan nyambung ke SIPK SIPD nah kalau dari kepala daerah kepala daerahnya membuat visi-misi harus dipetakan kepada SIPD jadi kalau nanti habis pilkada kepala daerahnya protes masuk programku sama dengan kepala daerah yang kemarin sama dengan daerah sebelah se-Indonesia sama programnya kegiatannya sub-kegiatannya apa gunanya ganti kepala daerah jadi biarkan kepala daerah merumuskan visi-misi program kegiatan tetapi BAPEDA didampingi para dinas harus membuat peta visi-misi Pak kepala daerah itu bagaimana kaitannya dengan KKN klasifikasi kodifikasi nomenklatur program kegiatan dan sub-kegiatan oke nah nanti kita memahami perencanaan itu tetapi kita konsentrasinya lewat SPM bagaimana membangkitkan komitmen dinas lain badan daerah lain lembaga-lembaga di daerah termasuk desa untuk mendukung tercapainya SPM bidang kesehatan 100% ya ini pelajaran yang harus kita semua tahu bahwa ada tiga urusan pemerintahan yaitu absolut dipegang sendiri oleh pemerintah pusat Pak Presiden tidak mendelegasikan kemana-mana itu ada enam oke ada yang dibagi bertiga konkuren ya provinsi siapain kabupaten siapain pusat siapain oke disitu terbagi dua wajib dan pilihan saya kira sering sekali kita memperhatikan yang wajib itu ada pelayanan dasar terkait dengan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar yang dengan pelayanan dasar itu tadi diberi acuan SPM ya jadi ini ada enam ini termasuk kesehatan nomor dua pada sebelum undang-undang otonomi terakhir dulu semua urusan dibebani SPM malah tidak dikerjakan kalau sekarang hanya enam oke yang non pelayanan kesehatan dasar itu diberi acuan namanya NSPK kesehatan selain SPM juga ada NSPK oke ada satu urusan lagi urusan pemerintahan umum oke Bapak Ibu sekalian yang didelegasikan dibagi bertiga antara pusat provinsi dan kabupaten itu eksekutif kewenangan kewenangannya presiden bukan termasuk yudikatif bahkan tidak termasuk legislatif kalau di daerah ada DPRD itu bukan bawahnya DPR pusat tapi bawahnya presiden Kemendagri makanya Kemendagri mengatur kepala daerah dan DPRD kalau disebut pemerintah daerah itu hanya Bupati Rokan tetapi kalau pemerintahan daerah maka Bupati Rokan dan DPRD Rokan yes ini detailnya ini dasar hukum dari SPM saya kira kita semua tahu semua Undang-Undang 45 sudah menyebut dasar SPM ini nanti di Undang-Undang 32 tahun 2004 itu sudah diganti menjadi 23 2014 dan muncul PP2 tentang SPM di Undang-Undang yang lama di PP yang lama PP65 itu memerintahkan Kementerian untuk membuat SPM sekarang dengan PP nomor 2 SPM ini sudah ada SPM Permen untuk kesehatan ada 12 jenis pelayanan dasar untuk Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana Kabupaten lain Permen Dagri 100 pedoman penerapan SPM sudah diganti dengan Permen Dagri 59 2021 tentang pedoman penerapan SPM Permen kesempat tentang standar teknis SPM ini Permen Dagri sudah ganti Permen kesnya belum ganti nanti ini sedang berproses Kementerian sedang ngebut peraturan peraturan yang diperintahkan oleh Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 kemarin tentang Kesehatan oke iya oke ini sudah saya sampaikan tadi oke ini di Undang-Undangnya ini di PP-nya ini yang baru Permen Dagri yang baru 59 ini saya sampaikan semua inilah tanggungannya Rokan Hilir hamil bersalin bayi baru lahir balita dan seterusnya oke ini jenis pelayanan dasar yes ini disebut bukan hanya bukan di SPM di Permen kes tetapi di PP sudah disebut oke ini setiap penduduk adalah sasaran SPM kesehatan jadi seorang penduduk minimal sebagai sasaran satu jenis pelayanan dasar yaitu jenis pelayanan dasar berbasis usia sepanjang masih hidup punya usia punya SPM masih ditambah JPD non-usia oke ini yang kuning ini siklus hidup bayi baru lahir selain sasaran bayi baru lahir dia bisa jadi sasaran orang dengan risiko terinfeksi HIV balita selain sasaran balita dia bisa jadi terduga TB dan berisiko terinfeksi HIV usia pendidikan dasar selain sebagai sasaran usia pendidikan dasar dia juga bisa jadi orang dengan gangguan jiwa berat terduga TB dan berisiko HIV seterusnya yang paling kasihan usia produktif dia adalah sasaran usia produktif bisa hamil setahun itu habis hamil bersalin pada waktu hamil ada hipertensi mungkin setelah itu ada diabetes stress dia gangguan jiwa berat terduga TB berisiko HIV jadi satu orang itu tidak selalu satu sasaran SPM usia lanjut seperti saya selain sasaran usia lanjut saya hipertensi mumpung ternyata belum saya penderita diabetes belum pradiabetes belum gangguan jiwa berat mungkin nanti bisa dilihat kemudian orang terduga TB saya sudah diperiksa dan terduga TB sehingga saya proklamasikan di Facebook Pak Sawi hipertensi 5 hari berturut-turut saya declare dipanggil oleh Direktur Rumah Sakit Persahabatan akhirnya diperiksa di sana tidak ditemukan TB sebelumnya ditemukan TB karena lewat pemeriksaan IGRA IGRA saya positif tetapi IGRA belum pemeriksaan standar oke satu jenis pelayanan dasar Bapak Ibu yang bukan orang kesehatan untuk dikatakan telah dilayani itu misalnya bayi baru lahir minimal 3 kali minimal 3 kali balita setiap bulan setiap bulan minimal 8 bulan selama setahun sebelum 8 bulan maka belum namanya dilayani oke usia sekarang hamil 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 itu minimal 6 kunjungan ini masih 4 yang lama karena di permain kesempatnya belum dirubah tetapi di praktek hari-harinya para bidan menolong Ibu hamil 6 bulan 6 kali setahun jadi kalau belum 6 kali belum dikatakan telah dilayani sanggupkah orang orang kesehatan saya sendiri orang kesehatan dikasih uang sebanyak-banyaknya gak pulang-pulang untuk mencapai 100% pelayanan Ibu hamil menurut saya tidak mungkin diperlukan orang lain diperlukan kerjasama dengan desa setiap 10 kakak 1 kader setiap 10 kader 1 kader ahli kader ahlinya adalah tenaga kesehatan jika itu terjadi luar biasa di rokan hilir jadi tugasnya kader yang bukan orang kesehatan yang ada di desa menjadi notifikasi atas 10 kepala keluarga masuk kalau 1 oh ada yang hamil 2 ada yang diapi 3 dan seterusnya nanti 10 kader punya kasus masing-masing berapa lapor kepada kader ahli ini terdapat sasaran sekian ini mau dibawa sekaligus ke puskesmas atau orang puskesmas yang datang ke sini oke yes setiap orang Indonesia adalah sasaran SPM berarti 100% penduduk Indonesia itu sasaran SPM oke satu orang dapat dilayani lebih dari satu ini saya jarak jauh sehingga tidak saya bisa peragakan bagaimana sih satu orang itu menjadi beberapa sasaran satu kali seorang nenek masuk ke puskesmas membawa balitanya cucunya diare diare oleh rumah sakit telebus mas diinfus udah disuntik papa ferin disuntik silo dela terus diinfus kalau kalau dulu kita bilang sama neneknya nenek cucunya sudah diinfus sampai nunggu di depan sikir semoga cucunya segera kembali rehidrasi oke itu dulu ini kalau aku ada disitu saya tanya bagaimana kalau sekarang kalau dulu balitanya sudah diinfus neneknya disuruh tunggu di depan itu dulu kalau orang sekarang karena berpikirnya 100% maka si neneknya nenek sini kenapa saya gak sakit oh enggak sini nenek lansia udah dapet sasaran balita dapet sasaran lansia lansia dilayani sesuai lansia habis itu ditanya ini nenek sendirian bawa cucunya oh enggak sama siapa sama kakek mana kakek kakek masuk dapet lansia dua sama balita satu diurus lansianya ada standar pelayanannya ini bener kakek nenek berdua bawa cucu enggak Pak diantar Pak RT dengan teman-teman selingkungan sudah masuk semua itu sasaran ini cara berpikir SPM jadi setiap ada orang ini sasaran SPM apa oke nanti saya kasih soal oke ketika saya bicara seperti itu di banyak puskesmas puskesmasnya bilang alah Pak Zawi ngurusin satu susah kok yang ngantar diurus padahal kita suka ngeluh kalau pergi ke rumah penduduk orangnya tidak ada lenus datang puskesmas tapi tidak ditangkap sebelum jajaran kesehatan di Rokanilir berpikir seperti itu maka sangat sulit untuk melakukan mencapai 100% oke yes data dasar dan pencatatan pelayanan di Rokanilir harus ada catatan by name by address karena kalau tidak orang-orang Rokanilir bilang Jakarta ini ngasih target besar amat sih mestinya berapa Pak gak ngerti juga karena gak punya catatannya tapi pokoknya kegedean ada oke saya pengen memberi soal tetapi sebentar ya ini oke oke terus kok bernyata susah oke nanti saja nanti saja saya gak kesoal tapi yud kelihatan kelihatan yud kasus 2 pak oh kasus 2 ya oke berarti oke kasus 2 ya oke saya tanya ke pesertan ya ibu hamil usia kehamilan 4 bulan datang pertama kali ke puskesmas tanggal 20 Desember oke pertanyaan saya oke pertanyaan saya apakah dia sasaran SPM ada yang mau jawab susah ya oke ibu hamil ini sasaran SPM bukan sasaran SPM pak pinter SPM jenis pelayanan dasar apa pelayanan ibu hamil ibu hamil saja ibu hamil saja sasaran apalagi sasaran apalagi ibu hamil ini sasaran apalagi ayo pemeriksaan apa pak yang kan ada 12 indikator itu satunya bisa screening TB juga bisa training HIV oke 12 itu 12 jenis pelayanan dasar oke ini 01 ini jenis pelayanan dasar itu ibu hamil ibu bilang selain hamil dia TB yang gak ada karena kasusnya kan gak ada tetapi setiap ibu hamil sasaran apalagi berisiko HIV oke ya bener tadi oke saya tidak akan melanjutkan ini ternyata susah kita harus setelah ketemu baru baru kita bisa bermain soal-soalan ini betul pak iya kalau ketemu kita seru ini kemarin dengan hidra gili-hilir dengan itu seru oke sekarang saya kembali ke mana tadi dagunan fisik buka sesuatu apa yang sekarang kelihatan Yud kader kelurahan antar desa sebagai stakeholder pak yes oke ya sudah ini jadi kader kelurahan desa sebagai stakeholder penting dalam hal ini tadi saya sudah ceritain mengenali secara awal bahwa anggota rumah tangga dalam satu keluarga adalah sasaran CPD tertentu ini kadernya diajarin oleh puskesmas kemudian melaporkan ke kader ahli bahwa ada 10 kakak itu didapati sasaran-sasaran SPM jadi dia bilang kamu terjuga TB kali gitu tetapi penduduk tahu bahwa kader ini untuk tidak mengenal penyakit secara dalam tetapi secara diagnoso bagi masyarakat dia diajarin sehingga semester saat sorry triwulan pertama orang hamil harus diperiksa tidak seperti kasus yang tadi dia bulan keempat baru ketemu jadi dia bukan tidak berpeluang untuk apa keberhasilan melayani ibu hamil oke ini saya ambil kader aja jadi ini kader ini saya tidak akan ceritakan banyak ini serat 10 kakak 1 kader 10 kader 1 kader ahli kader ahlinya tenaga kesehatan yang ditetapkan oleh bisa oleh kepala dinas atau oleh bupati oke terus diberikan publikasi bahwa daerah-daerah tertentu pencapaian SPM-nya baik oke tadi saya sudah sampaikan SPM tadi hanya sebagai kasus sedangkan dokumen perencanaannya ini tadi ada RPJMD ada Rensra ada RKPD ada RENJA ada RKA SPM sebagai prioritas harus ada dalam semua dokumen itu Pak Ketua Bapada Pedoman Umum Penyusunan RKPD 2024 sudah keluar Permendagri 10 tahun 2023 yang lalu Permendagri 81 2022 tetapi Permendagri 10 tahun 2023 2023 ini tidak mencantumkan SPM jadi ada kesalahan saya sudah protes ke Dageri bagaimana mungkin tidak ada SPM yang 12 kalau yang Provinsi ada tapi yang 12 tidak ada oke ini harus diacu oleh para penyusun perencanaan RENJA mengikuti pedoman RKPD jadi kalau Ketua Bapadanya tidak lihat lampiran ini maka kita akan kelewatan tadi kita sudah saksikan IPKM dengan SPM apakah Rokan Hilir lebih unggul dibanding daerah lain kalau dengan IPKM bisa dengan SPM ini belum berani kita bilang SPM ini belum belum bisa direngking karena ada daerah-daerah tertentu saking pengennya 100% semua dibikin 100% oke ini yang IPKM tadi Bapak Ibu sekalian kita cari Rokan Hilir ada di sini gak Rokan Hilir ini 20% terendah Alhamdulillah gak ada Alhamdulillah gak ada tapi ada yang pusat tertinggi gak balik Bapak oh gak ada tetangganya pun gak ada oke nanti moga-moga yang akan yang akan diumumkan sebentar lagi dengan survei kesehatan Indonesia itu akan masuk Rokan Hilir oke ini tadi sudah saya sampaikan yang perlu diketahui perencanaannya mengikuti Permendagri 86 tetapi ingat Permendagri 86 ini hanya mengenal program dan kegiatan tidak mengenal sub-kegiatan akhirnya lahir Permendagri 90 yang terakhir malah Permendagri 900 itu nomenklatur terbaru oke yes SPM juga perdemuan pelaksananya menjadi Permendagri 59 oke semua dokumen itu masuk dalam SIPD ini 4 program kesehatan 1 program generik kalau rokan hilir punya blut maka uangnya masuk di program generik oke iya pentingnya KKN klasifikasi oke bahwa semua tampilan di dalam dokumen perencanaan itu yang paling menarik untuk saya adalah analisis informasi pemerintahan daerah lainnya misalnya tahun 2022 12 SPM rokan hilir itu diberi uang berapa oleh Bapak Bedah oke tinggal dibandingkan bisa dibandingkan dengan tahun 2021 bisa dibandingkan dengan rencana 2024 bisa dibandingkan dengan rokan ulu bisa dibandingkan dengan daerah yang lain tanpa ada nomenklatur ini tidak bisa dibanding-bandingkan oke SPM itu prioritas tidak punya apa-apa uangnya konsentrasinya di SPM sekarang ada lagi ETP dan malaria rokan hilir rasanya masuk atau tidak lupa saya jadi lokasi ATM atau tidak oke RKPD tadi sudah saya katakan ini ini pedoman RKPD 81 tahun 2022 untuk RKPD 2023 yang terakhir ini itu tidak ada SPM tapi itu hilap tidak ada yang berani orang tidak mengerjakan SPM oke jadi mengikuti RKPD oke memperhatikan RBCMD RKPD juga Rensra nya dinas kesehatan lokal jangan-jangan ada lokal setiap puskesmas barangkali ada kekhususan rokan hilir kekhususan rio kekhususan bisa jadi di luar RKPD yang pedomanya ditetapkan oleh Kemendagri ya 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 nanti APBD pedomanya belum keluar tetapi APBD 2024 nanti khusus di kesehatan rasanya bisa mengacu ke 84 ya ya ini sudah oke saya mulai membedakan SPM dengan NSPK ini Bapak Ibu sekalian terduga TB berisiko terinfeksi HP ini SPM ditetapkan begitu ada 0 sampai 10 di atasnya sini SPM juga tetapi ketika orang TB dia tidak SPM tapi dia NSPK SPM nya hanya terduga TB TB nya ditangani mengikuti acuan NSPK berisiko terinfeksi HIV itu SPM tapi orang dengan HIV itu NSPK oke ini Bapak Ibu Permendagri 84 PD PD APBD 2023 yang sebentar akan keluar lagi untuk APBD 2024 nah ini yang paling penting narasinya bisa dibaca nanti saya ingin tunjukkan ini Pak Ketua Bapak Ibu dan Dinas Kesehatan jenis pelayanan dasar yang 12 ini sebagaimana Permendagri nomor 59 menurut Kemendagri 050 5889 yang sekarang Kemendagri 900 itu harus masuk di 12 nomenklatur tidak boleh jenis pelayanan yang 12 ini ditaruh di luar nomenklatur 1 sampai 12 sebaliknya tidak boleh dimasukin oleh untuk belanja yang lain saya ingin permudah dengan ini Bupati Sleman didatengin pemeriksa dari dagri dipuji karena mengalokasikan anggaran untuk kesehatan lebih 15% pakai tetapi sayangnya SPM diberi uang sangat Bupati mana ngerti dinas kesehatan waduh saya gak ngerti juga eselon tiganya botin ngertos yang ngerti akhirnya eselon 4 perencana Mbak Dwi kenapa SPM kita sedikit uangnya sedikit bu bupatinnya perempuan itu kata Pak pemeriksa dana untuk SPMnya kecil 1-12 ini kecil kata pemeriksa oh wala Pak kalau SPM hanya dicari di 1-12 ya kecil kan ada BMHP ada obat ada algus di blutnya juga ada malah ada di operasional pusus mas ada di penyakit menular tidak menular si pemeriksa dari Kemendagri tepok sidat waduh kalau nomenklatur dipakai sak maunya apa gunanya ada nomenklatur oleh karena itu muncul tadi PMDN 84 untuk nyusuna PBD 2023 bahwa semua uang SPM itu harus masuk di 12 ini yes ibu hamil obatnya pelayanannya bulen juga begitu saya ambil di 11 orang terduga TB kalau untuk TB dikeluarkan orang berisiko HIV untuk yang HIV dikeluarkan malaria dari penyakit menular dikeluarkan oke pertanyaannya sekarang bumil itu kita harus belanja apa sih oke permendagri ini lihatlah permendagri definisi operasional oke yes oke ya ini kita temukan RKA judulnya betul terduga TB tapi dilihat di RKA nya campuran antara terduga TB dengan TB dan ini temuan oke ya oleh Bangda sudah dikeluarkan definisi operasional ini yang di SIPD ada oke ya pengelolaan pelayanan orang terduga TB semua belanja pengadaan penyediaan pelaksanaan BMHP obat alat biaya operasional untuk melayani orang terduga TB sebelum menderita TB sejak pendataan pelaksanaan pemeriksaan fisik dan laboratorium sampai dengan pelaporan dialokasikan dalam sub kegiatan ini termasuk IBAH oke targetannya pada orang terduga TB bukan yang sudah TB ini yang oleh Dagri disebut dengan definisi operasional bukan ibu hamil ialah bukan begitu tetapi di nomenklatur itu apa yang bisa dibelanjakan oke BAPEDA jagain nomenklatur program kegiatan sub kegiatan siapa yang menjagain isi RKA nya itu TAPD atau kepala dinas seperti yang disampaikan Pak Jokowi untuk melayani orang stunting yang sampai ke mulut stunting 25% untuk ngantarnya 75% itu yang tahu kepala dinas dan TAPD kalau BAPEDA disuruh masuk sampai ke dalam BAPEDA nya kelengger oke ini ada 5 ini 5 ini diprioritaskan sekarang Permendagri 59 7 bab 31 pasal 103 ayat oke tabelnya ada 8 Bapak Ibu yang punya pusyosmas inilah tabel sasaran paling kiri kecamatan di kecamatan itu ada desa apa saja sasarannya berapa jadi saran saya di semua kabupaten sekarang jangan pernah membuat tabel yang paling kiri pusyosmas karena tidak ada orang yang tersinggung kalau pusyosmasnya jelek tetapi kalau kecamatannya jelek kok kita ranking jelek sih tersinggung mereka oleh karena itu bikin tabel paling kiri adalah kecamatan tempelin di dinding pusyosmas di dinding dinas kalau rakyat dateng bisa lihat oh ternyata pertolongan kehamilan di tempat kami paling jelek pasti protes ya ini tabel tabel oke yes ini tabel jumlah sasaran per desa per kecamatan per jenis pelayanan dasar dibuat Januari tahun N-1 2022 untuk perencanaan 2023 tapi kalau yang kita omongin ini perencanaan 2024 maka Januari 2023 sudah punya daftar tadi oke suka ditanya real apa prediksi pak tidak ada perencanaan yang tidak prediksi namanya juga tahun depan tetapi tidak semua prediksi itu sulit ada prediksi yang gampang real setiap orang yang punya usia tahun depan tambah setahun udah sayangnya kita tidak punya catatan by name by address by umur oke kemudian yang agak agak sulit sedikit adalah hipertensi tahun ini tahun depan masih lah kita gak punya catatan dm juga begitu odgc juga itu kemudian prediksi bagi yang lain oke dari prediksi prediksi itu 5 tahun kita melakukan prediksi yang serius maka tahun ke-6 pasti tepat jadi kita belajar dari tahun ke tahun oke dan diantara sasaran semua itu kalau rokan hilir itu banyak unit pelayanan yang diselenggarakan oleh swasta maka harus dipetakan 100% sasaran ibu hamil itu yang akan dibiayai dengan APBD yang mana yang akan ngongkosi dirinya sendiri berubat sendiri datang ke klinik sendiri atau klinik suami prestasinya prestasi kepala daerah belanjanya belanja masing-masing oke ini kalau kita punya catatan by name by address 5 tahun sudah luar biasa saya suka mendengar kalau indragiri 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 daerah Rio itu suge-suge makanya kembangkan aplikasi yang mencatat by name by address oke nanti dari sasaran seluas ini siapa melayani JPD 1 ibu amil seberapa besar lama-lama akan ketahuan prestasi 100% prestasinya kepala daerah yang ngongkosi termasuk non-pemerintah oke ini kalau punya bayi baru lahir januari tahun depan balita lah gitu balita tahun ini tahun depan masih balita lagi atau itu sudah pendidikan dasar oke tapi tidak banyak orang yang punya by name by address oke ini kecamatan fasilitas kesehatan yang ada ketersediaannya berapa SDM ketersediaan berapa saya pada poin ini ingin mengatakan kepada bapak ibu sekalian ketika mengisi data SDM yang yang dibutuhkan jangan mengira bapak ibu kayak minta formasi kalau ini cara berpikirnya semakin jauh jarak antara dibutuhkan dengan tersedia maka semakin jelek daerah itu yang semakin baik semakin baik adalah butuhnya dan ketersediaannya itu kalau perlu sama ingat itu ya jangan sampai ini sudah satu bocoran saya kasih tahu oke yes tadi SDM tadi ya oke ini obat ini terduga TB obatnya di sini kegiatannya di sini barangnya di sini jadi satu nomenklatur oke yes ini bahannya hebis pakai jangan dimasukkan ke bahan medis pakai kalau sudah ditentukan di tempat lain ibu hamil tadi terduga TB TCM masuk di sini mumpung saya sekarang ingat bapak ibu kalau dak non-fisiknya diisi benar sebagaimana suratnya sekjen maka sudah ada nomenklatur itu betul oke kalau ada yang bilang Pak kayaknya yang dibuat sekjen itu ada salah oke gak apa-apa ikutin saja ikutin saja itu ada yang diikuti jangan sampai stress oke ya ini kebutuhan SDM ini kebutuhan berapa tersedia berapa ini solusinya gede banget hati-hati semakin lebar selisih nilai mutu sampean berkurang oke yes ini dimasukkan ke nomenklatur ya inilah sekarang sudah ganti digit yang terakhir 4 4 digit sudah ada sasarannya ada satuannya ini contoh lengkap dari nomenklatur satu itu urusan wajib terkait pelayanan dasar dua itu urusan kesehatan karena dulu orang mengira kesehatan itu kepentingannya nomor dua nomor satu pendidikan baru saja covid membuktikan kesehatan nomor satu tapi tidak usah direvisi oke ini program dua ini kegiatan dua oke yes ini tabel tentang target dan realisasi ya kalau bicara begini ada orang puskesmas pusing program saya ikut yang mana orang dinas ganti-ganti melulu tadi sudah saya katakan harus ada pemataan seperti yang dilakukan oleh sekjen dengan suratnya itu oke ini nilai kategori ini tuntas paripurna itu kalau seratus saya nggak tahu juga kenapa kok hanya satu titik seratus tuntas utama sepuluh titik tuntas madia sepuluh titik pratama sepuluh titik muda sepuluh titik belum tuntas malah bertitik-titik tapi untuk yang pratama ini hanya satu seratus oke nah ini hitung-hitungannya kalau sudah pernah mempraktekan Bapak Ibu sudah paham kalau dulu tidak ada hitung-hitungan seperti ini kalau dulu diberi hitungan itu setelah selesai kalau ini ketersediaan sudah dinilai oke S ini sama oke ini saya tulis kurikulum VT saya saya jadi pegawai negeri eh pegawai itu tahun 74 pensiun 2011 oke pekerjaannya dimanapun sebagai perencana saya pembantu perawat sudah laris nyuntik tahun 74 di ruangan ini belum ada semua orangnya oke oke saya sekaligus ingin menawarkan yes oke ini adalah Excel ini perpaduan antara PIS-PK dengan SPM karena orang pusat begitu ada di PIS-PK tidak ada di standar dan sebaliknya ini saya buatkan seperti ini ini sasaran masing-masing yes ini indeks ini oke ini adalah SIPD eh sorry PIS-PK saya download ini saya download Excel-nya kita dapat nama keluarga by name by address by name by address terus saya kombinasi dengan SPM dan PIS-PK nih ya ya oke kalau kita dekat ini asik ini misalnya anak umur 4 tahun eh sorry 19 tahun dia termasuk remaja usia produktif ini satu usia produktif apakah dia sasaran ya apa dilayani apakah kinerja ini nanti akan otomatis lari ke sini ini campuran antara PIS-PK dengan SPM keluar ke PUS yang menjadi akseptor itu PIS-PK pelayanan kesehatan ibu hamil itu SPM itu ada semua saya yes ada petunjuknya ada ini 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 oke saya buatkan ibu hamil siapa siapa sasarannya ibu hamil usia kehamilan berapapun apa pelayanannya sesuai standar siapa di numerator bumil yang berakhir kehamilannya numerator bumil yang berakhir tadi selama hamil dapat pelayanan sesuai standar atau tidak oke berapa sasaran tahun depan penduduk tahun depan kali CBR kali 1,1 kalau kita tidak punya data sama sekali berapa sasaran tahun ini hasil prediksi tahun lalu berapa kinerja tahun ini 7B per 7A kali 100 7B per 7A denumerator sejumlah ibu hamil yang tahun ini berakhir kehamilannya berapa yang berakhir kehamilannya itu yang dapat pelayanan sesuai standar maka prestasinya terus saya buat tukang kanan bumil bayi baru lahir balita odeksar usia produktif lansia hipertensi DM ODGJ orang terduga TB sampai orang berisiko terinfeksi HIV ini sudah saya buatkan saya pamer-pamerkan untuk dipelajari sasaran siapakah sasaran SPF jenis pelayanan dasarnya ini sasaran ini mereka yang pada awal Januari berada dalam usia berikut atau kondisi sebagai berikut atau pada bulan-bulan berikutnya ditemukan dalam kondisi berikut bumil semua bumil bulen semua bumil bayi baru lahir sasarannya 0 sampai 28 hari terus ini saya buat terus ya sasaran sekarang di numerator ini ibu hamil adalah ibu hamil yang berakhir cukup bulan kah prematur kah abortus kah meninggalkah oke sekarang numerator ibu hamil numeratornya bumil berakhir yang selama kehamilannya memperoleh pelayanan sesuai standar kalau yang balita nih tak cuplik balitanya terus oke ini hubungan usia dengan sasaran SPM atau bis-PK oh ini alat-alatnya perlu dikontrol lagi nih alat-alat oke sementara itu Pak Yudi kita diskusi siap kalau gak diskusi nanti oke ada 12 akun yang ikut monggo silahkan baik 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 ini pemancing aja ya terima kasih banyak Pak Sawi Bapak Ibu semua barangkali ada yang akan didiskusikan atau ada yang pada siang hari ini silahkan Bapak Ibu ada pertanyaan kepada Pak Sawi Pak Muhammad Al-Faresi itu dari mana orang kesehatan atau non-kesehatan Muhammad Al-Faresi saya jawab ini Pak dari dari Unan Pak dari Unan Pak Unan ada pertanyaan Pak Yudi Pak Yudi Pak Yudi Universitas Andalas juga mana yang orang perukan hilir Pak Rahman Pak Rahman Setiawan Halo Pak Rahman Rahman ada bidan di sini halo bidan tidak 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 ini izin dari kita mengundang perencanaan Binas Kesehatan Kabupaten Andalas dari Bapak Dara juga ada Pak Pak Rahman Sendiawan ya oke Bapak Ibu yes oh ini kuasa ayo 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 mari kita habisin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami hormati Pak Yudi dan tim Pak Sawijan sebagai narasumber kami pada pertemuan siang ini salam kenal Pak saya dokter Azharawani kebetulan saya sebagai sekretaris dinas kesehatan keubatan Rokan Hilir Pak berbicara tentang SPM ya Pak itu memang merupakan standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi untuk masyarakat Alhamdulillah untuk di Kabupaten Rokan Hilir Pak sejak adanya kami lintas sektornya Pak Alhamdulillah sudah mulai terkoordinasi Pak terkait SPM karena contohnya dinas pendidikan dinas sosial sebenarnya satu lagi Pak pemberdayaan perempuan ya Pak semuanya terkoordinasi kami saling bekerjasama dalam hal data ya Pak ya untuk pemenuhan data di dinas kesehatan kalau untuk segi anggaran Alhamdulillah juga dari pihak BAPEDA itu tidak pernah mempersulit kami Pak dinas kesehatan untuk dalam pengusulan kami dinas kesehatan itu mengusulkan mengusulkan apa-apa saja program-program yang terkait SPM yang bisa kami usulkan anggarannya di APBD cuman itu tadi Pak terkait dengan keterbatasan anggaran mungkin semuanya tidak bisa tercover ya Pak itu mungkin tapi Alhamdulillah kami tetap memasukkan dalam setiap usulan RKPD itu untuk anggaran SPM di setiap tahunnya mungkin itu Pak yes oke jadi prestasi SPM-nya baik tetapi nanti kalau dilihat uang kalau ternyata uangnya sedikit prestasinya sudah bagus Pak pedang gak usah ngasih uang banyak-banyak ada yang bisa ditakar dengan baik ini saya tayangkan saya tayangkan kalau bisa ngisi hari ini luar biasa yang jelas itu format isian dan apa kelihatan Yud siapa kelihatan saya tanya ini ada terduga TB keadaan seperti apa dikatakan eliminasi TB ada yang bisa jawab saya kasih 100 ribu ayo ada peserta yang dari P2P kita isi 2022 nanti dapat dilihat oleh Bapada sudah dekat dengan eliminasi jumlah penduduk berapa jumlah penduduk rokan hilir halo jumlah penduduk jumlah penduduk rokan hilir tidak tahu tidak mau jawab izin Pak sekitar 691 ribu jiwa Pak 691 sebentar jiwa iya nanti 691 ribu iya Pak masalah belum ada sejuta sekarang dengan penduduk sekian nanti sampean mau dibilang eliminasi TB itu dalam kondisi seperti apa ada orang P2P kalau P2P nya gak bisa jawab repot ini ayo izin Pak untuk target tahun 2000 target berapa dulu Pak eliminasi tahun 2025 ya Pak 2030 ya target tahun 2030 itu Pak 90% penurunan insiden TB 95% penurunan kematian TB itu Pak dikatakan untuk eliminasi TB benar iya ditemukan insiden berapa kalau penduduknya 691 berarti penurunan 90% berarti sekitar paling 10% nya lah Pak berarti kasus TB yang ada sekarang kita buka ini biar ada orang Bapak bahagia karena uangnya saya kasih itu ada dampaknya oke mari kita lihat oke ya ini ini adalah saya ganti sekarang Rokan Hilir eh sorry karena tidak ada yang bertanya saya bikin pertanyaan Rokan Hilir oke jumlah penduduknya tadi berapa 691 691 Pak insiden tahun lalu dapat berapa target kasusnya berapa dapatnya berapa kalau gak ada orang P2P udah gak ngerti nih itu Bapak Ibu sekalian saya ingetkan di poin ini ngajak keroyokan dinas lain sosial wanita Dignas Kim Praswil tetapi di dinas kesehatan kalau ditanya tibi orang P2P yang tahu Pak mati kita mati mati ngajak orang lain masuk tapi di dalam itu kotaknya kencang sekali oke tidak ada yang bisa menjawab kasus targetnya harusnya dapat berapa tahun 22 tahun 2022 kasusnya berapa targetnya ini tidak bisa dijawab oke sekarang SPM orang terduga tibi yang dilayani 2022 targetnya berapa realisasinya berapa SPM ini ya kita kalau foto foto dulu eliminasi 2030 apa maksudnya Bu ya nanti tahun 2030 tahu-tahu eliminasi ayo ayo SPM terbuka tibi enggak ada yang tahu izin Pak siap siap Pak kalau untuk sasaran tibi Pak di tahun 2022 itu 13.000 Pak sasaran terduga tibi ya iya Pak 13.000 13.000 berapa 13.000 Pak pas 13049 Pak oh mantap bener realisasinya berapa yang dilayani terduga tibi 6.175 Pak 6.175 oke baru 47% karena Bapak Pedanya enggak ngasih uang tadi katanya bagus-bagus ternyata oke depan ya dengan memeriksa 47% ini ketemu insiden berapa penderita baru ada ceritanya ini Bapak-Bapak tercantum di Perpres 67 tentang tibi yang tidak pernah ada orang baca nanti tanya perintah-perintah ini ada aran dari pusat apa enggak ya Perpres itu jadi target kasusnya berapa Ibu nanti aku mesti dolan ke rokan hilir ketemu wih enggak bisa tahu oke seribu itu bisa targetnya seribu oke yang meninggal karena tibi ada enggak catanya izin pak izin pak oke kasus tibi ini dia ini Bapak-Ibu sekalian terutama Pak Bapak Dapak dikatakan eliminasi itu jika penderita baru tibi tidak lebih dari 65 orang dalam 100 ribu penduduk dan angka kematian karena tibi maksimal 6 tiap 100 ribu penduduk ini Perpres nih Perpres 67 ini yang kecil-kecilnya nih keluarannya nih oke jawab 2 ini saja bisa dilakukan kalau ada ini tadi nih dari data ini 691 ribu penduduk maksimal boleh ada penderita baru tibi itu 449 bayangin 449 aja kok sudah eliminasi ya ini ada dua indikator nih kematian tadi enggak bisa disebut jadi kalau hanya 41 orang meninggal karena tibi dalam setahun maka sudah eliminasi tetapi dalam kasus ini tadi kita tidak tahu berapa sih dengan memeriksa 6 ribu orang itu yang positif berapa ini kalau ada angkanya izin pak izin menjawab pak kalau dari Rokanilir pak tahun 2022 pak kasusnya itu 644 pak yang ditemukan 644 iya pak itu targetnya atau kasus baru kasus tibi baru pak baru 664 dari target berapa dari yang 13 ribu yang sasaran tadi pak target kasus kalau itu kan SPM target kasus setiap daerah ngerti katakanlah seribu targetnya seribu baru 664 itu 66% ini orang dapat sekian ini karena ini memeriksa SPM jadi kalau SPM nya 47% kasusnya juga 65% artinya yang yang ini kalau bisa 100% maka bisa insidennya bisa lebih dari 664 bisa seribu semakin jauh dari 449 berarti harus bekerja keras jadi bekerja keras itu kayak apa ada TB ada kasus baru lagi berarti yang TB ini tidak terjaga dengan baik sehingga menulari sekeluarga nanti kita tanya sekeluarganya itu ada berapa yang yang positif kali 4 lah ya orang-orang ini dapat tablet pencegahan TB apa tidak ini jadi kalau Bapak Ibu punya data dengan baik ini sudah saya siapkan untuk mengukur seberapa dekat kita dengan eliminasi saya kemarin dari Provinsi Papua Pegunungan luar biasanya mereka sudah sangat dekat dengan eliminasi nah sekarang orang yang meninggal maksimal 6 kalau pendudukmu 691 maka yang meninggal karena ketibit tidak boleh dari 41 kok kalau misalnya ini 36 gitu misalnya maka berarti sampai sudah eliminasi nah kita cari tahu kalau orang TB diapain sih kok sampai tidak sampai meninggal gitu ini bisa berbeda diskusi yang kayak sekarang ini tapi angkanya harus ada angka kalau nggak ada angka ya gilir kita hanya menduga-duga yang harus jadi perhatian adalah kenapa rokan hilir menjadi lokus tempat didampinginya unpat karena IPKM rendah IPKM itu profil rokan hilir yang profil secara keseluruhan ya mirip gitu jadi Bapak Ibu sekalian supaya ketua Bapak Pedanya bahagia oh tak kasih uang itu mengungkit betul maka tunjukkanlah angka-angka ini karena saya lihat Bapak Pedanya di dua kabupaten di Jogja itu berterima kasih uangnya saya turutin itu ternyata memang menuju eliminasi oke jadi ini pancingan saja oke jadi karena tidak ada yang menjawab eliminasi hadiah 100 ribunya dicabut iya nanti kalau aku datang ke sana kita bikin soal ini karena yang kita bahas baru tibi diantara kita ada yang agresif kalau eliminasi gimana Pak mesti nyari sendiri karena ada juga permennya itu jangan nanti saya pergi ke sana saya tanya berapa eliminasi seperti ini gak boleh dong oke bu Azharawani nanti kalau ke Jakarta tanggal berapa tuh minggu depan ya kita ngobrol ngobrol Bu kita bahas ini insya Allah Pak ya ya insya Allah saya masih hidup masih bisa mendampingi ya Bapak Ibu Bapak yang dari Bapeda sudah mana mana Ibu oh tidak di zoom ya oke itu Pak sekarang orang kalau minta uang ditanyangkan ya Pak Guopo ini untuk apa ini siap Yudi sudah dingin siap Pak kalau dekat di situ gak bisa dingin kita sodokin satu-satulah biar berasap iya nantilah kita pergi ke Rohil iya Pak pergi ke Rohil Pak masalah di Rohil ini sebenarnya bukan dari anggaran juga sih sebenarnya Pak lebih ke perilaku masyarakatnya karena kita tahu kalau pasien TB itu dia kan pengubatannya lama ya Pak ya jadi mereka cenderung udah sembuh dua bulan itu gak mau minum obat itu tadi Pak terus ada yang tidak mau alasannya itu tadi gak kuat minum obat DO itu ya Pak makanya petugas kita di lapangan itu agak kesusahan juga untuk menjaring kasus TB ini satu bagus kesehatan mayoritas berhubungan dengan perilaku nomor satu kenali perilaku warga rokan hilir kita ngeluarin uang tapi tidak memelihara perilaku perilaku apa ini satu hubungannya dengan perilaku yang dua jangan nyalain masyarakat kan kita yang bertugas membuat mereka ngerti gimana kalau nyalain mereka maka gak selesai selesai oke tadi makanya saya pancing sebelum rokan hilir punya kader 10 kakak 1 kader 10 kader 1 kader ahli bekerja sebelum punya itu duitnya berapapun dikeluarkan tidak mungkin tidak mungkin saya bisa bilang tuh uang tenaga kesehatan terbatas ya mau berangkat kita udah mikir ah paling dia gak mau gitu coba tapi dengan kader ada dinas PMD pemberdayaan masyarakat desa untuk membiayai kader kader ini dididik oleh kader ahli kok batuk-batuknya kok sudah lama sih kamu terduga tibi ya alah kader aja ya gak apa-apa daripada gak ada yang mengenali gitu nanti kader eh klien yang batuk-batuk itu dikonsulkan ke eh kader ahli terduga gak pak yes oke bawa ke puskesmas nanti dari puskesmas ternyata positif minum obat tadi yang ibu bilang gak mungkin tenaga kesehatan ngopiak-ngopiak minum obat di desa tetapi pak kepala desa punya kader kader ini tugasnya mengidentifikasi kemudian mendampingi setiap 17 Agustus kadernya dijejerin di lapangan olahraga kasih sertifikat itulah yang dilakukan oleh bupati banggai sehingga menurun stunting 37,5% dalam setahun oke selamat kepada Rokan Ilir ranking 10 naik menjadi 11 osalah dong 9 gitu lah saya sebentar lagi sebentar lagi akan keluar hasilnya lagi diolah ini oke bu asahrawani maturnun ini ada peserta dari buskesmas maturnun juga pak terima kasih ada ibu dari buskesmas arahannya buskesmas tidak pak ini semua siapa yang ibu kan ibu suka hubungan dengan buskesmas persoalannya orang buskesmas siapa bu ganti-ganti ae nomor kratur masalahnya di buskesmas itu teman-temannya yang ngeluhnya seperti itu gitu pak masyarakat ya udah dikasih sosialisasi dikasih dikasih apa semua masukan itu tadi pola pikir masyarakatnya itu kan agak susah kita merubah pak apalagi yang memang orang-orang pulut kalau yang orang yang sekarang mungkin dia udah paham gitu apakah orang rokan wilir saja yang kayak gitu angel saya republik ini begitu tapi ternyata ada yang bagus saya baru dapat kesimpulan yang bagus sekali daerah dengan budaya dan kebiasaan baik tadi yang ibu bilang itu perilaku stuntingnya paling rendah balik oh kaget kita budaya hidup mereka itu ternyata mensupport kesehatan budaya hidup perorangan budaya pekerja kesehatan budaya masyarakat rokan hilir harus bisa punya gaya tersendiri ibu pelajari determinan derajat kesehatan nanti kader diajak memotren keluarga ini perilaku baiknya apa buka cetela nyapu nanti bisa dikenali oke siap Pak Yudi pengenlah jumpa langsung langsung bapak bisa diskusi saya dari Jogja tiga malam di Jogja dapat undangan ke Bengkalis Wakil Bupati Bengkalis bilang Pak Sawi makan durian seneng saya berangkat ke sana dari Pekanbaru ke Dume ternyata orang Bengkalisnya ngungsi ke Dume karena kalau gak ke Dume pada pulang oke satu hari semalam saya di sana dipanggil oleh Indra Giri dulu us balik ke sana lempar ke sana saya gak berani lihat peta karena kalau saya lihat peta bisa minder gak jadi pergi jadi Jogja Pekanbaru dilempar ke Dume balik kok ketemu Pekanbaru lagi lempar ke Indra Hulu pinggangnya orang umur 70 tahun ini habis itu baru lihat peta Masya Allah dari sana oh ya tapi karena sudah terlanjur balik dari Inhul pagi-pagi naik pesawat dari Pekanbaru ke Jogja lagi gak mampir ke Jakarta tapi demi yang undang dan saya gak pernah menolak tidak sampailah ke negeri kaya raya itu tidak termasuk Rokan Hilir belum oke rohnya tetangga Dumai loh pak eh tetangga dua ya tetangganya Dumai itu pak oh Sya Allah cuma dua jam ke Rokan Hilir iya cuma disana karena kan aku sudah enam jam dari dari Indra Giri Hulu saya tulis Facebook keponakanku ada di itu tadi Kuantan Singingi jadi dari Indra Giri Hulu ke Kuantan Singingi dulu jalannya itu dekat pak luar biasa saya gak berani bilang dasar masyarakat gak gitu kualat siap Pak Yudi Sampun Pak Kali terima kasih banyak atas pencerahannya bagi kita semua ya dengan Puskasma sebenarnya kita udah pernah ketemu waktu itu pak workshop sekitar bulan akhir Juli awal Agustus lalu jadi ini untuk alu-alunya orang 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 oke se 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 apa rokan hilir ini tak tayangin ini harus dilakukan oleh rokan hilir ya sebentar penutup nanti ya semoga 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 oh ini dia ini kesepakatan antara Puskasmas ke nomor urut Puskasmas di rokan hilir diurutkan dan tetap stabil dipakai itu kalau seksi gisi urutannya beda kaya urutannya beda keseling urutannya beda itu artinya tidak kerja gak pernah dibikin analisis pusing urutannya ya RUK satu RUK satu Puskasmas dan seluruh Puskasmas searukan hilir diseragamkan RUK RUK satu format oke jangan diganti-ganti RPK satu format dari RUK jangan mendelete jangan menginset kalau gak pakai dinolin ini ingat aja ini urutan kolom kecamatan Puskasmas Kelurahan Sandingan Alusrasi oke lah ini pesen nanti saya kirim ke Yudi oke izin Pak sawi nomor nomor urut Puskasmas itu maksudnya seperti apa ya Pak yes nomor satu Puskasmas disana urutannya siapa Puskasmana nomor satu Pak iya kalau bikin daftar sesuai dengan dia dekat dengan Ibu Kota Kabupaten kalau misalnya dia dekat nomor satu berarti Ibu Kota Kabupatennya ada bagian siapa-api bagian puna sinaboy gitu Pak berurut ya coba cek Seksi Gisi oh Ibu Sekretaris betul tuh Seksi Gisi KIA tanya daftarnya urutan Puskasmasnya tuh care gak mereka oh nanti Ibu bakal kelengger saya sudah kelengger izin Pak berarti kami menetapkan di sekretarnya menetapkan itu kan Pak nanti kita sosialisasikan ke bidang-bidang gitu Pak ya ya warga besar Rokanilir saya kalau punya data profil sampean dengan Excel itu Anda bisa seret ke sana kemari misalnya Puskasmas dengan prestasi realisasi BOK realisasi blut kalau ada blutnya akan ketahuan tuh kemudian jumlah bidang dengan angka kehamilan satu bidang hanya ngurus tiga ibu hamil setahun dari situ tapi karena mereka nyusunnya gak urut gak bisa ditarik sebagai tukang ketik Excel kayak saya jadi nanti bisa uang ibu hamil pelayanan ibu hamil dari dak dari blut dari daun akan tahu satu orang ibu hamil tuh ternyata ongkosnya berapa oh analisis-analisis kalau gak dibuat geli yang kita terkejut-kejut jadi waktu saya ke lah hati itu banyuan itu kumpul semua baru terkejut-kejut dia oh ternyata gitu oke ya tadi nanti saya kirim saya kirimkan supaya bisa di pokoknya kalau urutan itu beda gak pernah kerja itu aja gak pernah dikumpulkan dibanding-bandingkan padahal fungsi nomenklatur tadi adalah untuk analisis kalau kita gak pernah analisis coba tanya sama Pak Kadis pernahkah dinas kesehatan seluruh keluarga besar sehari itu tidak kemana-mana kumpul kumpul semua ada snack ada sarapan ada makan siang ada bingkisan dibawa pulang apa yang dikerjain baca data gak pernah ketemu saya saya sudah pergi kemana-mana gak ada data itu datanya untuk apa untuk buat laporan kalau kalau nanti jumlah ibu hamil beda antara KIA dengan P2P kita sinkronkan manusia kok disinkronkan aja kita biar sampai kerokan hilir gemukah ketemu Buah Sisa Buah Sisa Pak boleh minta nomor HP-nya Pak mana tahu nanti saya perlu konsultasi nanti di mark pokoknya HP itu Richard itu 10 digit 0819 70 71 74 sejak hari ini ibu punya staff namanya Sawi di Jakarta minta apapun tak golek kewes terbalik Pak saya punya guru namanya Pak Sawi ya Pak Yudi saya masuk ke revisi Dinas Kesehatan ini Pak saya dulu di Puskesmas dari 2022 saya baru bergabung di Dinas Kesehatan mungkin pengalaman saya untuk Dinas Kesehatan itu masih minim sih Pak sebenarnya karena Bu suruh cerita saya ini guru saya adalah tamu orang Jakarta gurunya tamu urus apa sih saya ngerti ilmunya nomor 2 rapat kalau saya teman saya sebelah saya tanya topiknya apa sekarang gak dijawab tapi kalau dirapat dia berkicau ah gurunya saya oke kemudian yang ketiga penugasan bos saya tidak pernah nolak ditugasi karena itu ilmu ya ilmu lain lagi bantu orang ini Yudi ini Pak Sawi bisa gak kerokan hilir yes yes dulu gak ini kira-kira tabraan ini tabraan jebret gak apa-apa pokoknya orang daerah minta kasih itu tadi pergi ke Dume si Ade Susana Pak Sawi yes yang membuat seger kan karena yes yes itu jadi ini buat buasa pasukannya seluruh puskesmas kasih nomerku itu dia mau nanya apapun gak usah gak usah nerangin saya ini siapa nanya dijawab oke terima kasih Pak kalau Pak Sawi gak bisa jawab dicarikan jawabnya begitu buasa Yudi Yudi dipotong gak Yud biar kelihatan gantengnya Yud yang gak pada punya video ini saya kasihan kalau bener gak ada orangnya pasti lepas aja jadi orang berpribadi ganda oke ayo yud ayo yudinya gak ada tuh Ini di layarnya Rahmat Oh Rahmat Ayo kita berisi Saya masuk ke permen kesempat tiga Di ruang tamunya hotel Oke Iya Pak Jadi ini Jadi ada Ini Mungkin saya ada apa di buka Ibu Junior Tieto Bapak Junior Ibu Junior Tieto Bapak Junior Dari 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 mana Terima kasih Jadi yang terakhir ini adalah Dari Dinas Kesehatan Dan dari Kami juga mengundang dari Bapak Dara Dari Dinas Sosial Dan dari Dinas Pemilikan Karena Dari Kolaborasi Diktosektor Antara Dinas Kesehatan Dan yang terakhir Dalam pengetahuan SPM Seperti yang Dari 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 Kepala Daerah Tentu semua OPD Diharapkan dapat Konfigurasi Itu sebenarnya Tujuannya Sebagai tindakannya Dari Apa yang Sudah pernah Kita bahas Terima kasih Banyak Pak Salih Untuk Mengutuk Zoom Pada Siang hari ini Saya ingin Ucapkan terima kasih Atas Tadiran Bapak Ibu Dari Dinas Kesehatan Dupaten Dari Bapak Benda Dari Dinas Pendidikan Dan Dinas Sosial Dinas Dinas Sedia Berpartisipasi Dini Kami Dan Pak Salih Terima kasih Banyak Dari Semoga Semoga Lepas Yang Bersampaikan Itu Bermanfaat Bagi Kami Banyak Ilmu Yang Kami Proses Semoga Bermanfaat Kedepannya Bagi Kebupatan Kami Niri Dalam Kesehatan Dari Dari Banyak Maaf Mungkin Jika Ada Hal Yang Kurang Berkenan Kita Nanti Dari Dari Saya Kirim Berapa Lagi Boleh Minta Materinya Ya Pak Nanti Dikirim Boleh Terima 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 Terima